Intinya untuk foto formulir C hasil plano yang ada di TPS itu kita unggah terus Tapi juga siapapun yang mengakses si rekap itu bisa ambil pilihan menu yang wilayah Jadi kalau wilayah nanti pilihannya misalnya kita ambil provinsi TKI Jakarta Kita ambil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan misalkan, kita ambil Jakarta Pusat Lalu klik lagi kejamatan, lalu klik lagi kelurahannya Katakanlah kejamatan Menteng, kelurahan Menteng, nanti TPS Di situ pilihannya banyak, bisa TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS mana mau kita lihat Nah dari situ ini di bagian bawah ada menu untuk melihat Scan, unggah, foto, formulir C hasil planung yang ada di TPS Ini tetap kita tayangkan karena apa? Pertanyaannya ya, masyarakat pemilih, parti politik yang tidak punya saksi Mau mengakses informasi perkembangan hasil penghitungan seorang di TPS dari mana? Justru dengan si rekap ini bisa diakses, bisa dilihat, bisa dimonitor, bisa dipantau Bahkan foto formulir C hasil planung TPS itu bisa diunduh, bisa di-download Dan kemudian bisa dihitung sendiri oleh masing-masing calon atau pemantau Atau apa itu namanya, para pengamat Timnya para calon dan seterusnya Itulah tujuan supaya adanya si rekap ini supaya kegiatan pemungutan, hasil pemungutan suara Berupa hasil penghitungan suara itu dalam sepangan, siapapun bisa mengakses Kalau tidak ada yang, kalau bisa mengakses ini, ini jadi bekal ketika rekap di tingkat kejamatan Untuk sambil sama-sama membandingkan, kalau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Inggrisnya cross-check gitu ya Apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum Nah kalau ada PPK-PPK yang beberapa waktu yang lalu ya Belum melanjutkan penghitungan, para rekapitulasi tingkat kejamatan Karena apa, memperhatikan sinkron data Antara apa yang diunggah dengan yang ditayangkan tadi itu Seperti perkara yang tak wopi, kenapa gak ditayangkan perkembangannya misalkan Ya karena masih ada yang belum sinkron, maka bagi yang belum sinkron Menunggah dulu dan melanjutkan dengan yang sudah sinkron Dan perkembangannya sampai saat ini, sebagaimana kami sampaikan tadi itu Dari 7.277 kejamatan Untuk pemilu presiden yang sudah rekap sudah selesai 2.905 yang sedang proses 2.660 dan seterusnya Untuk pemilu DPR dari 7.277 kejamatan yang telah selesai 2.781 kejamatan yang sedang berproses 2.795 Jadi apa namanya, untuk unggah, untuk unggah, bukan unggah, untuk penayangan ya Penayangan hasil hitung, konversi dari foto ke angka itu Apa namanya, secara bertahap kita koreksi Sehingga kemudian tayangannya atau penayangannya juga secara bertahap setelah dilakukan koreksi Antara, apa namanya, hasil penghitungannya dengan foto Dari form C hasil perano TPS tersebut Sekali lagi, kami tujuannya untuk transparansi Supaya kemudian semua pihak bisa mengakses informasi Hasil penghitungan suara di TPS Justru kalau kita tutup sama sekali Atau tidak ada serekab Tidak ada orang kemudian bisa Mengetahui situasi hasil penghitungan suara Termasuk pada tingkat berikutnya Rekapitulasi kejamatan juga tidak bisa terkontrol Tidak bisa terpantau, tidak bisa termonitor Hasil penghitungan suara di masing-masing TPS Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memegang Atau memegang formula C hasil bertingkat TPS Yang mengetahui hasilnya itu Ini saya kira untuk menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan komplain-komplain Terhadap serekab Kemudian, apa namanya Situasi rekabitulasi di tingkat kejamatan Dan seterusnya